Kita akan berbicara di dalam dunia Islam Yaitu peristiwa tentang hijau dunia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah pertama kali dilahirkan di dunia ini Adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal Pada tanggal 12 Rabiul Awal Tanggungnya adalah tanggung gajah Bergajah di sebuah kota kecil yang jauh dari pusat peradaban Jauh dari pusat peradaban Tidak begitu banyak orang yang mengenal negara ini Tidak banyak orang yang mengenal negara ini Negara yang begitu gresang Tidak ada tanah-tanah yang sungguh sebagaimana yang ada di Indonesia ini Tidak ada sama sekali Bahkan wilayah-wilayahnya itu hampir semua berupa burun pasir Panas terbentang Mulai dari sebelah utara sampai ke selatan-selatan Kembali ke utara timur sampai ke barat Di sebuah burun yang terbesar di dunia Yakni burun sahara Atau padang sahara Hanya ada tempat-tempat tertentu Hanya ada tempat-tempat tertentu yang itu Menjadi sumber Bagi masyarakat Kota tersebut Untuk hidup Jadi Oase Oase itu disitu Adalah tempat yang menjadi Pusan dari sumber air Itu namanya adalah Oase Jadi pusat sumber mata air Yang berada di hurun Itu namanya adalah Oase Nah Tempat itu Disebut dengan Makkah Negara atau tempat tersebut disebut dengan Makkah Nah Makkah ini Meskipun gresang Tetapi ada satu tempat yang begitu luar biasa Namanya adalah Ka'bah Namanya adalah Ka'bah Konor Ka'bah ini adalah Bangunan pertama Yang dibangun oleh umat manusia Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak harus cakap semuanya ya Kok pilih yang penting-penting Dengan kembangkan sendiri Ya Saya lanjutkan Ya Saya lanjutkan Nah Hidupan masyarakat Arab ini Sangat Sangat-sangat Kental Dengan luar Bisa kejahilihan Tetapi perlu dicatat Bahwa kejahilihan itu Ya Kejahilihan itu Bukan dalam hal Ilmu-ilmu sosial Atau ilmu-ilmu yang lainnya Kuis besar sekali Dalam keadaan Misalkan musim panas Mereka pergi ke Syam Untuk melakukan Perjakanan Maka itu direkam Di dalam hal Tekan itu Dan seterusnya Mis Singkat cerita Ketika orang-orang Arab ini Dalam puncak kejahilihan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memutus seorang Yang nabi Yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wassalamualaikum Al-Quran Mengapa dikati itu Dalam sebuah ayat Ayat Al-Quran Menyebutkan Bahwa Wakuntum ala syafah kufrati minan nar Gak usah dicatat Nanti inti sarinya Jangan kamu jatat Wakuntum ala syafah kufrati minan nar Fa'ankalakum minda Kalian semuanya Berada di tepi juran Jahannam Kemudian Allah menyelamatkan kalian Darinya Dengan cara apa? Dengan cara Dibusnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wassalamualaikum Singkat cerita Risalah yang dibawa nabi ini Ternyata tidak disambut dengan baik Oleh orang-orang Makkah pada waktu ini Hanya sebagian kecil Di antara orang-orang Arab Yang mau menerima Risalah nabi Karena sedikit jumlah mereka yang menerima Banyak di antara mereka yang justru menolak Dan penolakan itu ternyata tidak sekedar Dengan penolakan secara lisan saja tidak Tetapi Banyak di antara mereka yang melakukan tindak kekerasan Contoh Bila lebih merobat Ketika dia ketahuan Masa Islam Ditangkap oleh Majikannya Kemudian diikat Tangan dan kakinya Di tengah terik panas matahari Dia diri Apa namanya? Dibaringkan Di atas Tangan Kemudian Tubuhnya ditindih Dengan menggunakan batu Besar Dia diminta untuk meninggalkan Islam Tetapi Dia mengatakan Akad 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 Baiklah di antara para sahabat Yang karena itu mendapatkan penekanan Satu contoh lagi Khobat di Arab Dia mendapatkan siksaan dari Orang-orang Khobat Contoh lagi adalah Sumayyah binti kholaf Syahidan pertama Dalam dunia Islam Dia ditusuk lembek Mulai dari dugur Sampai dengan Mulutnya dipanggang Seperti saat itu Itu Sumayyah binti kholaf Sampai meninggal dunia Karena Rasulullah Melihat para pengikutnya Yang kian hari Semakin disiksa Dan semakin ini Rasulullah Memerintahkan Umat Islam Untuk Hijrah Kemana Mereka harus berjijrah Hijrah pertama Yang dilakukan Umat Islam Adalah Ke sebuah negara Yang disebut Dengan Etiupiat Iyah Atau Yang disebut Habersyah Oh Tak boleh Nah Bintal Ya Kesubuhan negara Yang disebut Dengan negara Habersyah Atau Etiupiat Hijrah yang pertama Umat Islam Diterima dengan baik Begitu juga Hijrah yang kedua Terjadi Hijrah Dua kali Ke Mana tadi Ha Basyah Atau Etiupiat Dua kali hijrah itu Semua diterima dengan baik Umat Islam Diterima dengan Tetapi ternyata Ke Kejaman orang-orang Kafir Purai Sekala itu Belum cukup Mereka masih Terus melakukan Penekanan Penekanan Berhadap Penekanan Penekanan Dari Nabi Muhammad Sallallahu Amin Terjadilah Peristiwa Pemboykota Terhadap Nabi Beserta Dengan Keluarganya Yaitu Bani Hashim Dan Bani Mesh Olik Bani apa? Bani Hashim Dan juga Bani Di sebuah lembah Namanya adalah Lembah Shihib Apa nama lembahnya? Shihib Lembah Shihib Di lembah Shihib ini Di lembah Shihib ini Umat Islam Tidak diizinkan Untuk melakukan Hubungan Dengan Orang Lain Mereka Tidak boleh Hubungan dengan Kabilah yang lain Di luar Kabilah Bani Hashim Dan Bani Akibatnya Akibatnya Mereka mengalami Kekurangan Dalam hal Masalah Kekurangan Dalam hal Kesehatan Dan Konon Pernah Akibat Akibat Asyidik itu Di saat Peristiwa ini Dia sempat Untuk menyambung Bidu Itu Masang Dari Akibatnya Akibatnya Setelah Mendapatkan Perlakuan Pumbu Selama Kurang Lebih Tiga Tahun Berakhirlah membawai kota itu Dengan dirobeknya Sebuah surat Sebuah kertas Yang ditempelkan di dinding Kaibah Berisi Larangan untuk melakukan Hubungan dengan Bani Hashim Dan Bani Mutole Karena sudah agak usah Dimakan oleh rakyat Kemudian dirobek sekalian Oleh orang-orang yang punya simpati Dan peduli kepada Orang-orang Muslim Maka Berakhirlah Exodus Berakhirlah Yang namanya pemboi kota Bukan Exodus Exodus itu pindah Berakhirlah pemboi kota Terhadap Bani Hashim Namun Setelah Berakhirnya Pemboi kota ini Orang yang sangat Mendela Nabi Dan melindungi Nabi Berikut perjuangannya Dua pilar utamanya Yang ini Abu Mutole Dan Istrinya Sidi Ketija Meninggal Dalam waktu Yang berdekatan Hanya Tiga hari Karena itulah Rasulullah Mengalami Kesedihan yang Begitu Luar biasa Sehingga Tahunnya tersebut Belum punya Islam Dengan Tama Amul Husni Apa Amul Husni Apa artinya Amul Husni Tahun Duka Cita Namanya adalah Tahun Duka Cita Nah Setelah Menyalahkan Kesedihan itu Rasulullah Kemudian Dijerah lagi Untuk yang ketiga Kalinya Dijerah ketiga Ini untuk Mencari dukungan Kemana Rasulullah Itu Dijerah Yaitu Kesebuah tempat Yang disebut Dengan To'if Apa To'if Di To'if Ini Keluarga Nabi Banyak Yang tinggal Di sana Nabi Berharap Bisa Mendapatkan Gantuan Dari orang Orang To'if Dari keluarga Yang tinggal Namun Apa yang terjadi Rasul Sampai di sana Rasulullah Bukan Disambut Dengan baik Tetapi Dilempari Batu Dilempari Kotoran Untan Sampai Dua gigi Depan Rasulullah Itu Orang bergabar Pelipisnya Juga bergabar Akhirnya Rasulullah Lalu Kemudian Berhenti Di sebuah tempat Di kebun Anggur Ya Berhenti Di sebuah Kebun Anggur Bersama Dengan Sahabatnya Zaid Zaid Ibn Awad Zaid Ibn Awad Ya Zaid 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 Ibn Haritha Maaf Keler Zaid Ibn Haritha Zaid Ibn Haritha Nah Zaid Kurang Saib Ingat Kurang Saib Ingat Begitu Sampai Disitu Ternyata Rasulullah Dilempari Batu Dan kotoran Untai Itu Sampai Malaikat Itu Marah Malaikat Menjaga Gunung Itu Marah Angkat Kedua Tanganku Rasul Minta Kepada Allah Biar Bangsa To'eh Gini Aku Musnahkan Biar Bangsa To'eh Gini Aku Musnahkan Aku Himpit Dengan Dua Petir Sofa Dan Marwah Tetapi Apa Yang Katakan Rasul Tidak Tidak Kalau Seandainya Mereka Ada Mereka Anak Anak Yang Mau Beri Man Kalau Seandainya Anak Maka Aku Masih Berharap Cucu Mereka Masih Ada Yang 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 Iman Kemudian Rasul Berdoa Mengangkat Tangan Allahumma Dikau Mi Fain Mala Yang Lama Ya Allah Tunjukkan Kepada Kumpul Ini Sesungguhnya Mereka Tidak Tau Singkat Cerita Setelah Itu Kemudian Penekaran Bukan Semakin Berhenti Semakin Gencar Lagi Dilakukan Sampai Rasulullah Kemudian Memerintahkan Kepada Umatnya Untuk Hijrah Kembali Hijrah Pilihan Yang Terakhir Itu Adalah Kota Madinah Kota Mana Mengapa Madinah Itu Dipilih Karena Sebelumnya Ada Serombongan Orang Tadi Yang Datang Kemekah Yang Telah Berbaikat Sumpah Setia Kepada Nabi Di Sebuah Tempat Yang Kemudian Dikenal Dalam Sejarah Namanya Adalah Baik At At Obah Ya Rasul Diminta Kesana Mereka Siap Untuk Mendukung Perjuangan Rasul Bahkan Sampai Titik Darah Penghabisan Akhirnya Berangkatlah Para sahabat Untuk Menuju Ke kota Madinah Sering Ya Singkat Cerita Yang Terakhir Berangkat Kesana Itu Adalah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersamaan Bagaimana Sikit Dan Yang Ditinggalkan Lagi Rasul Setelah Beliau Itu Adalah Kepunakannya Yaitu Ali Bin Abi Balik Buat Hasil Secara singkat Begitu Rasulullah Sallallahu A'lih Sallam Bersama Dengan Para sahabat Hizroh Kekota Madinah Islam Semakin Berkembang Dengan Cepatnya Bahkan Rasulullah Didaulat Sebagai Kepala Negara Akhirnya Islam Berkembang Menyebar Keseluruh Penjuru Tanah Arab Sampai Suatu Saat Rasulullah Ini Ingin Untuk Melakukan Perjalanan Ibadah Haji Kekota Makkah Tepatnya Itu Adalah Pada Kisaran Tahun Kedelapan Hijriah Ya Pada Saat Rasulullah Tidak Menelaikan Ibadah Haji Mereka Dicegat Oleh Orang-orang Kafir Kureks Maka Terjadilah Sebuah Peristiwa Disitu Ada Sebuah Perjanjian Yang Disebut Dengan Perjanjian Ayah Perjanjian Namanya Namanya Adalah Perjanjian Kudai Bia Namanya Adalah Perjanjian Kudai Bia Perjanjian Kudai Bia Berlaku Sepuluh Tahun Tetapi Ternyata Orang-orang Kafir Kureks Justru Mengingat Sehingga Terjadilah Peristiwa Yang Disebut Dengan Fath Kum Makkah Ya Peristiwa Peristiwa Fath Mekah Yaitu Penundukan Kota Mak Singkat Cerita Pas Peristiwa Itu Setelah Selesainya Peristiwa Fath Mekah Mekah Berhasil Ditundukan Islam Semakin Jaya Islam Semakin Menyukat Dan Diterima Luas Sehingga Islam Menjadi Agama Mayoritas Di Dunia Arab Kalau Sepeninggal Rasulullah Maka Kemar Binkot Membuat Sistem Kalender Di Dalam Dunia Islam Yang Disebut Dengan Kalender Hijriah Kapan Mulainya Kalender Hijriah Itu Tanggal Satu Tanggal Satu Tanggal Satu Tahun 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 Tanggal Satu Muharram Tanggal 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 Satu Muharram Kapan Itu Besok Tanggal Satu Muharram Itu Tanggal Satu Muharram Kapan 10 Abistus Berarti Hari Sombay Hari Sombay Hari Selasa Nah Inilah Kenapa Setiap Tanggal Satu Muharram Kita Berencati Sebagai Sebagai Tahun Baru Tahun Baru Hijriah Baik Itu Semua Sekilas Sudah Pukul 11 Kurang 10 Menit Silahkan Dari Cerita Saya Itu Tadi Kalian Bisa Membuat Cerita Tersendiri Dengan Bahasanya Kalian Kasih Judul Judul Nya Pak Besar Kami Hidro Nya Rasulullah Salim Gitu Ya Hidro Nya Rasulullah Rasulullah Atau Sejarah Tentang